Jadi guys suatu hari ada 3 orang penambang yang menemukan sebuah gua 2 orang dari mereka memutuskan untuk mengecek ke dalamnya Ketika mereka sudah berjalan cukup jauh, tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh Mereka pun buru-buru lari keluar tuh, tapi semuanya sudah terlambat Gua itu menutup dengan sendirinya dan memisahkan mereka berdua Orang ini juga bisa mendengar teriakan temannya dari balik dinding gua Dia juga menggendor-gendor dinding itu, tapi itu hanya sia-sia guys Akhirnya dia pun melanjutkan pelariannya untuk mencari jalan keluar Dan berharap ada pertolongan yang datang untuk dia dan temannya itu Tapi semakin jauh dia berjalan, gua itu tampak berubah dan jalannya juga bercabang Dan suara aneh itu semakin mendekatinya Sampai akhirnya dia pun tertangkap oleh lanjut part 2 Part 2, penambang ini masuk ke dalam gua sampai akhirnya Nah ketika orang-orang di dalam sudah ditangkap, satu penambang di luar pun akhirnya masuk Karena khawatir dengan temannya yang sudah lama belum juga keluar Dan ketika dia masuk, betapa kagetnya dia saat menemukan temannya terbaring kaku Dia juga melihat ada yang bergerak di dalam perut temannya Hingga tiba-tiba, makhluk itu merobek perutnya dan ikut memakannya juga Ternyata guys, itu adalah SCP-2385 SCP ini tumbuh dari dinding gua Sebuah gua hidup yang berlendir dan dapat menggerakkan dinding-dindingnya SCP-2385 ini berbentuk seperti cacing Namun kepalanya seperti tengkorak manusia Mereka juga sangat buas dan cukup lincah Bahkan mereka juga dapat memakan koloninya sendiri Sehingga mereka cukup mengancam dan dipindahkan ke kelas keter guys Guys, tau gak sih? Pria ini meninggalkan anak istrinya hanya untuk menikah dengan boneka mantap-mantap Jadi guys, pria ini bernama Senji Dia berumur 61 tahun dan dia mengatakan bahwa dia itu senang dan bahagia hidup bersama boneka tersebut Boneka itu juga dia beri nama yaitu Saori Senji memperlakukan boneka tersebut layaknya manusia Seperti diajak ngomong, diajak mandi, makan, dan bahkan diajak nonton film bareng Dia juga terkadang mengajak boneka itu keluar untuk jalan-jalan bersamanya Dan yang pasti boneka itu ditaruh di kursi roda biar bisa didorong sama si Senji ini Ternyata guys, Senji melakukan itu ada alasannya Dia bilang bahwa boneka Saori tidak akan mengkhianatinya Dan yang pasti tidak mata duitan Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya Cowok ini ngeluarin kupu-kupu dari dalam mulutnya Jadi guys, ceritanya cowok ini mau beli kopi tuh Ternyata penjual kopi itu adalah cewek cantik ini guys Dan karena itu, cowok ini jadi salting tuh Cowok ini jadi menjauh karena setiap dia salting, maka dia akan mengeluarkan kupu-kupu guys Semakin dia salting, maka semakin banyak juga kupu-kupu yang dia keluarkan Dia pun segera mengurung semua kupu-kupu yang keluar itu Tapi ternyata kupu-kupu itu bisa lepas Dan selalu mengikuti si cowok ini guys Cowok ini pun mencoba untuk menjebaknya di dalam kereta Tapi tetap saja guys, kupu-kupu itu masih mengikutinya terus Waktu pun telah berlalu dan si cewek ini mau menutup keluar kopinya tuh Melihat hal itu, cowok ini pun akhirnya memasukkan semua kupu-kupu itu masuk ke dalam mulutnya Dan memberanikan diri untuk memesan kopi ke cewek tersebut Ternyata cewek itu juga mengeluarkan kupu-kupu pink dari dalam mulutnya Dan karena memiliki persamaan yang unik Mereka pun jadi berkenalan dan akhirnya saling menyukai Terima kasih telah menonton!